Terima kasih lor masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jack Pantauan selanjutnya ini benda peninggalan bersejarah nih Marahnya penggalian dan pencarian bendo-bendo peninggalan situs peradaban prasejarah di desa Suak Kandis kecamatan Kumpe Kabupaten Muarujambi Belakangan nih melibatkan masyarakat dan indikasi oknum sindikat perdagangan barang antik Akibat hal tersebut kawasan sejarah menjadi rusak dan menghilangkan bendo sejarah Jambi nih Ini memang harus dilaporkan nih Sebab bendo-bendo sejarah nih lor Kalau sudah hilang jadi sejarah-sejarah kita yang ada di provinsi Jambi nih Tidak bakal lagi dikenang orang lor Yang mana informasi lebih lanjutnya kita pantau di pantauan Bang Jack Berikan informasi bahwa beberapa bulan belakangan ini banyak masyarakat mencari-cari benda sejarah Baik di area sungai maupun darat Sehingga hal ini pun membuat resah dan berdampak pada pencemaran sungai Kumpe dan Batanghari Diketahui bahwa daerah Suak Kandis tersebut merupakan kawasan peninggalan situs peradaban prasejarah Dan peninggalan perjuangan melawan Belanda pada beberapa titik kawasan Meski sudah dilakukan sosialisasi oleh pihak kecamatan dan desa Namun pencarian benda sejarah atau barang antik Terus dilakukan bahkan ada yang menggunakan kapal dan menyelam di dasar sungai Benda-benda peninggalan sejarah ini memang sangat bernilai harganya Yang nantinya benda tersebut akan dijual kepada sindikat perdagangan barang antik Pihak desa dan kecamatan Kumpe pun telah melaporkan hal tersebut ke BPCB, Polda Jambi dan ESDM Dan berharap dapat segera ditindak lanjuti Timjek TV melaporkan